Intro Saya berada di Ternate dan di kawasan ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Semua orang ingin hidup bahagia khususnya dalam pernikahannya. Tapi tidak semua orang mengerti tips-tipsnya khususnya ketika menghadapi pasangannya punya kelemahan, ketidaksempurnaan, menjengkelkan. Nah padahal kita sadar bahwa kita pun gak sempurna maka pasti juga pasangan kita gak sempurna. Tapi ada kalanya kejengkelan ini begitu memuncaknya. Waduh bahkan Anda sudah gak bisa diem lagi nih mulut udah pengen rasanya mengeluarkan, menceritakan semua kecelakaan pasangan. Saya katakan boleh, Anda boleh menceritakan kecelakaan pasangan tetapi bercerita kepada siapa. Nah ini sangat penting dan simak inspirasinya. Yang pasti Anda jangan bercerita kepada teman Anda yang juga temannya, kepada keluarga pasangan Anda gitu ya. Kepada keluarga sendiri tapi ada hubungan dengan pasangan. Pokoknya bercerita yang ada hubungan dekat atau gak dekat tapi kemungkinan pasangan Anda akan mendengar cerita Anda. Nah ini atau mungkin bahkan Anda sengaja mau bercerita biar-biar denger nih. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Justru bertambah besar. Kenapa? Karena ketika cerita itu akhirnya nyampe ke pasangan Anda, dia bukan merasa dinaseh hati dan berubah, dia merasa diserang pribadinya dan dia pasang kuda-kuda dan dia akan tambah marah. Tidak merubah pasangan Anda menceritakan kejelekan kepada orang lain yang ada hubungan dengan pasangan Anda. Bahkan misalnya ketika dia mendengar lalu dia mengkonfrontir Anda membantahnya misalnya gitu. Enggak saya gak ngomong begitu. Anda membuka pertengkaran antara pasangan Anda dengan keluarga Anda. Mau bagaimanapun ceritanya tidak pernah orang berubah karena pasangannya diceritakan kepada orang lain. Lalu kepada siapa saya boleh bercerita? Nah, Anda boleh bercerita kepada konselor profesional. Kalau Anda berbicara, bercerita kepada orang yang tepat, maka Anda akan mendapat nasihat dan akan menjadi lebih bijaksana. Anda berubah bersikap dan pasangan Anda juga akan berubah. Dan seorang konselor profesional dia akan menjaga rahasia. Jadi Anda boleh bercerita, tapi berceritalah kepada orang yang tepat. Yang kedua, Anda boleh bercerita kepada Tuhan di dalam doa saudara. Karena ketika Anda menceritakannya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan ada dan Dia hidup. Dia pun berbicara dalam hati nurani Anda. Dia pasti akan memberikan nasihat yang mengubah hidup Anda, dan perubahan hidup Anda, sikap Anda, perilaku Anda, reaksi Anda, terhadap pasangan Anda, itulah yang akan mengubah juga pasangan Anda. Yang ketiga, Anda boleh bercerita kepada semua orang yang punya akses dengan pasangan Anda, baik teman atau keluarga, tetapi, nah, ceritakan justru kebaikannya. Mungkin Anda habis bertengkar, lalu Anda bercerita kepada adik pasangan Anda, bahwa pasangan Anda ini orangnya konsisten, dia punya prinsip. Dengan sikap-sikapnya, saya dijagai dari hal yang tidak benar. Wah, saya ini orangnya optimis, dan saya bisa bangkrut karena optimis saya, dan istri saya mengimbangi saya. Nah, ketika Anda bercerita, dari sisi positifnya, percaya saya, cerita itu sampai ke pasangan Anda. Ketika dia mendengarnya, wow, dia akan tercenung, dan dia akan merasakan bahwa Anda mencintainya, Anda menerima pribadinya, dan itu akan sangat membuat dia, wow, betul-betul ini pasangan saya. Nah, sikap bahagia seperti itu akan mengubah sikapnya yang keras, menjadi tegas, sikapnya yang kasar, menjadi disiplin, sikapnya yang mungkin males, menjadi lemah lembut. Ada perubahan positif terdekat yang menjadi lebih baik untuk dirasakan. Karena itu, hidup mati ini dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Karena itu, gemakan yang baik kepada pihak yang tepat, dan gemakan, ucapkan yang tidak baik kepada pihak yang tepat, maka akan Anda membuat hidup Anda sendiri bahagia, pasangan Anda bahagia, kita menjalani hidup ini dengan lebih nikmat. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Ternate. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!